Sebuah rumah, dua lantai di Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Kamis Malam, Ludes terbakar. Warga menduga kebakaran terjadi karena hubungan pendek arus listrik. Di Depok, Jawa Barat, sebuah tabung gas 12 kg ledak saat menghuni memasak air. Akibatnya tiga rumah rusak dan seorang warga lansia menderita luka bakar parah. Pembaran api seketika membesar membakar habis sebuah rumah di Kedoya Utara Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Kamis Malam. 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mewadamkan api. Salah satu penghuni rumah menderita luka bakar saat mencoba mewadamkan api. Pria itu langsung mendapat perawatan dari tim medis. Menurut salah seorang warga, asap pertama kali terlihat di ruangan tengah dan tak lama api membesar. Ia menduga kebakaran terjadi karena arus pendek listrik. Sebuah angkot di jalan raya ujung jaya Cikungurang, Subedang, Jawa Barat, Kamis Petang terbakar. Sejumlah pengguna jalan panik melihat besarnya kobaran api. Api dapat dipadamkan setengah jam kemudian. Sopir angkot terpaksa dilarikan ke rumah sakit terdekat akibat menderita luka bakar. Pemandan regu 2 UPT Damkar wilayah Chongyang, Ferry Rahmat Nugraha menduga kebakaran terjadi karena kos rating ditambah adanya jerigen berisi bensin di dalam angkot. Inilah kondisi rumah yang hancur akibat ledakan tabung gas 12 kg di Depok, Jawa Barat, Kamis Pagi. Tetangga korban mengatakan peristiwa itu berawal ketika korban mencium bau gas dan berusaha mencari asal bau tersebut. Tetapi tidak menemukannya. Korban kemudian memasak air dan membuat kopi. Dan saat itulah tabung gas meledak. Suara ledakan terdengar sangat keras dan korban sempat keluar meminta pertolongan dengan kondisi tubuh penuh luka. Korban yang merupakan warga lansia masih dirawat di rumah sakit terdekat karena menderita luka bakar nyaris 70%. Petugas gabungan berupaya menyingkirkan puing untuk menghindari material yang rapuh dan dapat membahayakan. Di meliputan CNN Indonesia. Seorang pelajar sekolah menengah atas di Banjar Negara, Jawa Tengah, tewas setelah tertabrak truk yang melaju dari arah berlawanan. Ada pun seorang pengendara sepeda motor di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, tewas tertabrak kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik kecelakaan yang melibatkan truk bermuatan ayam dan sepeda motor di jalan gemuruh kecamatan Bawang, Banjar Negara, Jawa Tengah, Rabu pagi. Truk yang dikendarai oleh BH mencoba menyalip kendaraan lain yang berada di depan saat melaju dari arah Banjar Negara menuju Panyumas. Naas, truk menabrak sepeda motor yang dikendarai seorang pelajar SMA dari arah berlawanan. Korban pun terlempar sejauh 3 meter dan tewas di lokasi. Kamis pagi, petugas saat lantas Polres Banjar Negara menangkap sopir truk di wilayah Banjar Negara. Akibat peristiwa ini, tersangka pelaku dapat dijerat dengan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Muhammad Taufik, 48 tahun, warga desa curah tulis kecamatan Tengah, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, tewas tertabrak kereta api Sri Tanjung, Rute Yogyakarta, Banjuwangi pada kami sore. Peristiwa itu bermula saat korban sedang mendarai motor metik. Tepat di perlintasan kereta api tanpa palang pintu, korban melintas tanpa menyadari datangnya kereta api. Kecelakaan pun tidak terhindarkan yang membuat tubuh korban terpental hingga masuk parit dan tewas. Petugas dari unit lakalan tas Polres Probolinggo, Kota saat melakukan olah TKP mengatakan, early warning system atau tanda peringatan datangnya kereta api dalam kondisi mati karena aki yang hilang. Sebuah bus rute Surabaya, Yogyakarta yang mengangkut 5 penumpang serta 3 awak mengalami kecelakaan tunggal dan terjun ke sawah sedalam 2 meter di jalan bypass Klaten, Jawa Tengah. Akibatnya, bagian depan bus rusak dan kaca depan mobil pecah. Seorang penumpang menderita luka ringan. Proses evakuasi bus dilakukan dengan menggunakan 2 truk derek. Evakuasi badan bus membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Lalu lintas di lokasi juga dialihkan ke jalur alternatif. Kanit Gakum saat lantas Polres Klaten itu selama terhadap jomenduga, pengumuri bus mengantuk sehingga kehilangan konsentrasi. Tim Liputan CNN Indonesia